Intro Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Jumat tanggal 4 November 2022 Mari kita berdoa Ya Tuhan, Engkau langsung berkehidupan kami Kami bersyukur atas hari karuniamu Dan kami rindu kebenaran firmanmu Kami baca kami renungkan Untuk terus menuntun langkah kami menjalani kehidupan ini dengan benar Roh Kudus berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami Terangilah Ampuni dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan Alkitab dari kisah para rasul pasal 23 Ayat 1 sampai ayat 11 Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama Paulus berkata Hai Saudara-saudaraku Sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni dihadapan Allah Tetapi Imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus Membalas itu Paulus berkata kepadanya Allah akan menampar Allah akan menampar engkau Hai tembok yang dikapur putih-putih Engkau duduk disini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku Dan orang-orang yang hadir disitu berkata Engkau mengejek imam besar Allah Jawab Paulus Hai Saudara-saudara Aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar Memang ada tertulis Janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang saduki Dan sebagian termasuk golongan orang farisi Ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya Hai Saudara-saudaraku Aku adalah orang farisi Keturunan orang farisi Aku dihadapkan ke mahkamah ini Karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati Ketika ia berkata demikian Timbullah perpecahan antara orang-orang farisi dan orang-orang saduki Dan terbagi-bagilah orang banyak itu Sebab orang-orang saduki mengatakan Bahwa tidak ada kebangkitan Dan tidak ada malaikat atau roh Tetapi orang-orang farisi mengakui kedua-duanya Maka terjadilah keributan besar Beberapa ahli taurat dari golongan farisi tampil ke depan Dan membantah dengan keras katanya Kami sama sekali Tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya Maka terjadilah perpecahan besar Sehingga kepala pasukan takut Kalau-kalau mereka akan mengoyak-oyak Paulus Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah Dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka Dan membawanya ke markas Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya Kuatkanlah hatimu Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem Demikian juga lah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma Amin Tema renungan kita ialah Hati nurani yang murni Bandang putih Lansukaran inah Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan Kisah pengucilan Persekusi Hingga penganiayaan berat Bukan hal baru bagi orang Kristen Yohanes Pembaptis Yesus Paulus Stephanus Gereja perdana sampai para martir sekarang ini Sudah terbiasa dan akrab dengan berbagai penghambatan Lalu dalam situasi sulit seperti itu Apakah Allah lepas tangan? Tidak Ternyata Allah pun memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya Termasuk memakai situasi yang berbahaya Yang dialami Paulus Paulus sendiri selamat dari upaya pembunuhan yang dirancang orang Yahudi Justru karena ia dipenjarakan oleh orang Roma Dengan hati yang tulus dan jujur Paulus terbuka mengatakan kebenaran Sebagai dasar pengambilan keputusan Serta demi menyenangkan Allah Hati nurani yang murni Meneguhkannya untuk tetap hidup menjadi saksi Allah Kendati ia berada dalam tekanan Sedara-sedara Pegabaran Injil mula-mula lebih diwarnai dengan hambatan dan penganiayaan Namun juga dibaringi dengan adanya strategi misi Dengan hati yang murni kita pun tetap yakin Bahwa Yesus Kristus adalah pembela terbaik Sehingga walaupun kita dihambat dalam berbagai bentuk Namun kejujuran hati nurani malah memecah belah pihak-pihak Yang melawan atau akan menganiaya kita Sedara-sedara yang diberkati oleh Tuhan Karena kemurnian nurani Paulus sendiri Maka Allah menampakkan diri bagi Paulus Allah datang meyakinkan dan menguatkannya Untuk terus menjadi saksi Allah di rumah Allah selalu punya tujuan bagi kehidupan kita Karena itu di tengah berbagai masalah Tetaplah setia dan berfokus pada Kristus Sang Pembela Rencana Tuhan tidak pernah gagal Milikilah nurani yang murni Tetaplah teguh menjadi saksi Yesus Kristus Haleluya Amin Mari kita berdoa Kami percaya ya Tuhan Tuhan tidak pernah gagal Karena itu kami mohon kiranya kami pun tetap teguh menjadi saksi Yesus Kristus Dimanapun Tuhan tempatkan kami Dalam berbagai situasi dan keadaan hidup yang harus kami jumpai Diberkatilah setiap kami Bapak dan ibu Ataupun anak-anak Untuk tetap mengerjakan tanggung jawab dan peran kami masing-masing Untuk juga tetap setia mengerjakannya Diberkatilah apa yang diusahakan dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan Diberkatilah yang sedang dalam kondisi sakit Yang bergumul dalam duka cita Ataupun yang berbeban berat karena berbagai persoalan-persoalan hidup Tuhanlah yang akan memulihkan setiap keadaan anak-anak Tuhan Diberkatilah mereka yang boleh menikmati pertambahan usia Atau apa yang mereka boleh capai sampai saat ini Kiranya senantiasa dipakai dalam perjalanan kehidupan ini Untuk setia memuliakan Tuhan Diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya Menikmati hari-hari hidup karunia Tuhan Dan bersama dengan anak-anak dan cucu Akan ditopang menjalani hidup setiap waktu Diberkatilah kiranya gereja Tuhan Dalam mengembang tanggung jawab pelayanan di mana Tuhan tempatkan Kiranya semua pun dilakukan dalam kerendahan hati Dan dalam sukacita Diberkatilah kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa ini Kiranya kuasa dan kasih Tuhan menolong para pemimpin kami Untuk tetap setia Mengembang tanggung jawab pelayanan di tengah bangsa ini Kami percaya dan kami terus memohon belas kasih Tuhan Untuk kehidupan kami Dalam mengerjakan segala tugas tanggung jawab sepanjang hari ini Bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan Kiranya dalam perjalanan kehidupan kami Kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan Diberkatilah segenap sahabat rendungan harian di mana saja berada Dalam berbagai aktivitas hari ini Bahkan di sepanjang hidup yang Tuhan masih karuniakan Ampuni dosa kami Tuhan Sempurnakanlah doa kami Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan Selamat beraktifitas hari ini Tetaplah semangat Tetaplah jaga kesehatan Salam sehat Tuhan Yesus berkati